Bukan oleh rakyatnya, namun juga negara-negara lain. Tanpa kita tahu, diam-diam banyak negara yang kagum dengan militer Indonesia. Bagi-bagi, jangan lupa subscribe guys, bagi-bagi ini ya. Sahabat bagi-bagi, militer merupakan komponen penting alias garda depan perlahanan di semua negara. Nggak heran kalau para personel militer dilatih sangat keras. Kalau militer Indonesia mah udah nggak perlu diragukan lagi ya kekuatannya. Secara kemampuan kemiliteran, baik strategi perang, teknis pertarungan maupun penguasaan persenjataan. Tapi memang betul, untuk Indonesia punya TNI tidak perlu diragukan lagi guys. Bukan saja mereka ini hebat diiktiraf oleh dunia. Tetapi merdeka mereka ini pun mereka mempertahankan, mempertaruhkan nyawa pengorbanan mereka begitu tinggi. Apakah lagi ini untuk mempertahankan kedaulatan oleh TNI? Sekarang ini di peringkat Asia Tenggara nomor satu, di peringkat dunia naik sudah ranking yang ke-13 dunia guys. Ke-13 dunia sudah di dunia. Militer Indonesia tak hanya dibangga-banggakan oleh rakyatnya, namun juga negara-negara lain. Tanpa kita tahu, diam-diam banyak negara yang kagum dengan militer Indonesia. Lalu dari kekaguman dan pengakuan akan kehebatan... Sampai di media asing, media Inggris nih. Ini, akhirnya mereka pun tertarik untuk berguru alias meminta dilatih oleh para pasukan hebat kita. Nah sobat bagi-bagi, jadi negara mana aja sih yang pernah dilatih oleh pasukan Indonesia? Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Sobat bagi-bagi, hal yang mendukung militer Indonesia di segani negara asing adalah TNI kerap kali menjadi juara dalam berbagai event lomba menembak maupun kekompakan tim. Satuan yang kerap membawa nama baik ke militeran Indonesia yakni Satuan Komando Pasukan Khusus atau yang dikenal dengan Kopassus TNI AD. Selain rekor one shot two kill, TNI AD juga berhasil meraih biara umum dengan menyabat 36 medali emas. Siapa sih yang gak kenal sama Kopassus? Itu loh yang pake baret merah. Karena kemampuannya yang oke bener, Kopassus kebanjiran permintaan untuk melatih militer-militer di berbagai negara. Salah satu militer negara asing yang pernah dilatih oleh Kopassus adalah negara Afrika, lebih detailnya si Afrika Utara. Kepelatihan Kopassus di negara-negara Afrika Utara ini diketahui banyak memberikan pelajaran soal bertahan hidup, strategi, bela diri, dan tidak tergantung akan peralatan canggih dengan hasil sesuai dengan konsep pelatihan yang ada di Kopassus. Gimana? Mantep kan? Saking hebatnya, negara Afrika aja minta dilatih lo sama Kopassus? Eh tapi gak cuma negara di Afrika Utara aja ya, ternyata jasa Kopassus juga diminati oleh Kamboja. Bahkan diketahui sudah cukup lama militer negara tetangga ini dipegang oleh orang-orang kita. Uniknya, yang dilatih Kopassus bukanlah tentara reguler, melainkan unit elit bernama Batalion Parakomando 9-11. Pasukan ini adalah salah satu pasukan yang paling ditakuti di Kamboja. Pasukan elit Kamboja aja dilatih sama Kopassus lho. Bangga gak lu jadi orang Indonesia? Kebar baiknya, sejak dilatih oleh Kopassus skill mereka meningkat pesat dari sebelumnya. Gak heran kalau pasukan elit Kamboja ini hampir mirip sama Kopassus, tak hanya soal kecilan, bahkan sistem baris-berbarisnya pun sama. Sahabat bagi-bagi, TNI mencatat rekor kemenangan yang mengagumkan pada ajang ASEAN Armistri Flemid di tahun 2014 lalu. TNI berhasil menyabet 9 piala, bahkan para tentara sanggup memboyong 29 dari 45 medali emas yang ada. Kemenangan gemilang ini berbuah baik bagi Indonesia. TNI kebanjiran tawaran melatih negara-negara tetangga. Seperti Myanmar yang sangat tertarik dengan prestasi yang diraih Indonesia. Pemerintah Myanmar berharap jika TNI mau bekerja sama dengan melatih militer mereka. Gak cuma Kamboja dan Myanmar, negara tetangga kita yang satu ini juga pernah lo dilatih Indonesia? Ya seperti yang kita semua tahu, gak cuma kemampuan bela diri atau survival saja yang bikin Kopassus gila. Tentara elit itu juga dibekali kemampuan menembak yang oke punya. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai medali emas di ajang tembak kelas dunia. Hal ini pun akhirnya membuat Brunei tertarik untuk merekrut pasukan delit kita ini sebagai pelatih. Brunei sendiri menyewa Kopassus untuk melatih grup tembak mereka yang akan tampil dalam sebuah ajang. Uniknya, dari pelatihan ini banyak dikabarkan jika para tentara Brunei yang dilatih itu ampun-ampunan dengan strategi latihan yang diberlakukan Kopassus. Bahkan pernah ada berita sampai ada yang pingsan dalam sebuah latihan. Meskipun demikian, pada akhirnya pihak Brunei sangat puas dengan kerjasama ini. Sobat sekalian, permintaan khusus agar TNI melatih militer Timor Leste dimulai sejak tahun 2012 lalu. Bahkan Wakil Panglima Militer Timor Leste, Filomeno Dapaiksa terang-terangan meminta agar militernya dilatih oleh Kopassus khususnya di bidang menembak yang langsung disambut baik pemerintah Indonesia. Dan membangun simbiosis saling menguntungkan dengan menjual senjata buatan PT Pindad dan atribut militer bikinan Sritek. PT Pindad. Filipina yang militernya cukup kuat di Asia Tenggara juga pernah dilatih Kopassus bahkan setelah pelatihan itu, Filipina berhasil meraih medali di ajang militer bergengsi di Asia. Sahabat bagi-bagi, gak banyak loh negara-negara di dunia yang militernya diminta untuk melatih? Maka bisa disimpulkan jika tentara kita itu luar biasa dan bisa disejajarkan dengan militer negara luar biasa. Jujur Mimin bangga banget dah dengan kiprah para tentara dan mudah-mudahan makin menggila untuk ke depannya nanti ya. Kalau kalian gimana nih? Atau mungkin saking bangganya ada di antara kalian yang minat jadi TNI? Komen di bawah ya. Sekian info kali ini. Wassalam. Oke guys, semoga tentera Indonesia yang melatih negara-negara luar ini akan sentiasa diberikan kesehatan mereka, diberikan reski mereka dan juga mereka akan sentiasa menjaga kedaulatan negara Indonesia itu guys. Selain daripada negara-negara yang tadi ya, yang di dalam video ini seperti Kemboja, Brunei, Timuleste, Filipina, Ada juga negara-negara lain yang sebenarnya sebelum ini yang memang dilatih oleh Indonesia daripada segi tekniknya. Contohnya, Afganistan itu pernah dilatih Indonesia pada tahun 2002. Kemudian Angola. Angola juga Indonesia pernah juga memberi latihan teknik-teknik dan asas kepada Angola ini selama bertahun-tahunnya. Nah, kemudian negara Fiji juga Indonesia pernah memberikan latihan ketenteraan kepada Fiji ini pada tahun 2000 setelah peristiwa kudeta yang berlaku di sana. Jadi, itu antara contoh-contoh negara yang pernah diberikan latihan oleh Indonesia sendiri guys. Jadi, sebenarnya Indonesia punya satu latihan ketenteraannya itu dikagumi oleh negara-negara luar. Kalau tidak, kenapa mereka ingin Indonesia melatih negara itu sendiri? Jadi, bukan senang guys. Cuma latihan itu mungkin latihan yang asas, yang basic, yang teknik biasa. Tapi, tidaklah latihan yang teruk, latihan yang dirahsiakan untuk rahasia negara itu diberikan ke semuanya. Sebenarnya hanya latihan yang mungkin khusus-khusus saja. Tetapi, latihan itu juga amat berat ya. Seperti tadi tentera Brunei, ada juga yang sampai pengsan guys. Sampai pengsan untuk mengikuti latihan daripada TNI ini. Jadi, ini satu sejarah bagi Indonesia ya. Pantas saja TNI Indonesia ini perlu diberikan kemudahan-kemudahan, gaji yang baik. Dan juga segala bentuk bantuan kepada mereka dan juga keluarga mereka itu. Kerana mereka itu mempertahankan negara dan juga mereka memberikan yang terbaik kepada negara-negara luar dari segi ketenteraan. Membantu menjadi pengaman kepada negara-negara lain. Dan juga menjadi rujukan negara lain untuk mengikuti latihan TNI Indonesia ini. Itulah sumbangan besar kepada rakyat Indonesia. Kebanggaan harus ada kepada TNI dan juga rakyat Indonesia ini apabila mereka menjadi rujukan negara-negara lain juga. Oke guys, sampai di situ saja video kali ini. Jangan lupa juga subscribe dan juga support channel bagi-bagi untuk info-info yang terkini daripada channel ini. Nah, itu tadi antara 5 militer negara ternyata pernah berlatih di Indonesia guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Dan kiranya kalian juga punya pandangan dan pendapatan sendiri terkait perkara ini kalian komentar di ruang kolom di bawah. Salam sejahtera Amin, salam persaudaraan, Assalamualaikum, bye-bye.